Ini selesai sekalian, saya kasih stirit, ya mari kita sama-sama belajar Dan tolong, ya kalau anda di tempat luar, bukan di sini, ya di sini pun sama Ya tunjukkan, ya baik toal kalian, tunjukkan kalian di posisi yang bagus Tunjukkan juga samsungnya, ya Karena hal-hal seperti ini kan, bagaimana pemimpin bisa dengan sepenuh hati Terus yang ketempatan bisa sepenuh hati memberikan informasi kalau kita nyakakan Kalau kita nyakakan, cuma delang datang, ya Saya kan pernah di perusahaan, bukan pernah lagi, sering Saya lihat kalau masiswanya sopat-sopat datang, saya lihat kalau di jimpi, di informasi, 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 di informasi. Ya terus aktif artinya Bapak-bapak Wismaya itu Punya duit kalian membeli Punya kalau boleh Kalau saya gitu Ya jadi kita ada hati Masih tahu sampai ke dalam-dalam Jadi penggantian kita itu Bagus Kita dari KKT udah siap Ya penelitiannya Udah ready gitu kan Pembimbingnya sudah oke Kalian klop tinggal lanjutkan di Skripsi Satu tahap lagi Anda untuk bisa skripsi kan Kalau KKT kan masih Tahap analisa yang berjalan Yang berjalan saat ini Nah kalau untuk skripsi Tinggal tambah satu tahap lagi apa Ada rancangan usulannya Gitu kan Nah daripada Anda mulang-mulang lagi Kan capek gitu ya Jadi diseriusin lah Diseriusin di KKT Sekarang nih ya Jangan-jangan buang-buang waktu Orang yang buang-buang waktu itu Orang yang tidak sukses Gitu ya Oke KKP Apa ya KKP ya Disuruh syarat aja Aduh Udah masuknya gue layak nih Aduh KKP Pusing dah Pusing deh gue gitu ya Aduh Bimbingan Bimbingan gitu kan Bimbingan Kalau bimbingan sama Pembimbing yang kita senangi gitu ya Yang ganteng Yang cakep kan enggak Berhibur ya Paling enggak ya Ya bikin dong Apa kebimbingan Kehibur ya kan Kan jagonya Anda tuh Ya KKP Haduh Pusing Jadi KKP itu apa Gitu ya Kalian Sudah belajar Proses belajar Mengajar Selama berapa semester sih 5 semester ya 4 ada yang 4 ada yang 5 semester Ada yang 6 semester Ya Di bangku perkelianan nih Kita tetap muka Belajar Sisi informasi Manajemen Belajar konsensus Sisi informasi Belajar Programan satu Dan lain sebagainya Belajar di kuliahan Tapi Ya Itu kan teori ya Anda mau Ilmu Anda Diimplementasikan Bermanfaat Di mana Karena ini Anda Kita siapkan Untuk bisa Menjadi Mahasiswa Yang siap Dan tanggung Di mana Di dunia Kerja Bener gak Jadi ilmunya Gak ada Mumpuk disini Tapi harus Anda Implementasikan Pantahkan Di mana Di dunia Kerja Dunia industri Kalau yang sudah Bekerja Siapa yang sudah Bekerja Tidak Tidak Wih Subhanallah Yang belum Bekerja Mau gak Kerja Mau Minta doanya Sama yang sudah Kerja Anda sudah Banyak Mendapatkan Ilmu Di bangku Kuliah Tapi Anda Belum Merasakan Bagaimana Langsung Terjun Di dunia Kerja Di dunia Industri Itu Apa IT Apa Saja Aplikasi Sifat Apa Saja Yang memang Dipakai Di perusahaan Nah Setelah Anda Masukinnya Kerja Mengimplementasikan Ilmu Anda Di dunia kerja Nanti apa Wawasan Anda Terbuka Oh iya Ternyata Di dunia kerja Pakainya sekarang Oracle Oh iya Sekarang Di dunia kerja Untuk yang akuntinnya Mungkin ya Sudah pakai SAP Gitu Terus juga Oh sekarang Kita masuk di dunia kerja Tutup banget nih IT Wah gue harus jadi Aram IT Nanti di kuliah Gue akan belajar Pemrograman dengan sungguh-sungguh Kurang Waktunya Di kelas Anda Cari Extra kulikuler Di luar Kursus Kursus Atau ikut pelatihan Yang sertifikasi Gitu kan Untuk mendalami Ilmu Anda Gitu Ya Jadi KKB adalah Implementasi Ilmu Ya Ada yang langsung Kerju Dunia kerja Ya Langsung Gitu ya Masalah operasionalnya Gitu kan Ada juga yang hanya Riset Meneliti Dengan apa Dengan Melakukan metode Pengumpulan Dan Data Observasi Gatang ke perusahaan Lalu Anda wawancaran Dengan bagian yang memang Memerlukan Apa Perubahan Pengembangan Untuk IT Disitulah tempat Anda Ya Cari masalah Bukan mencari-cari masalah sendiri Tapi Cari Masalah di Tempat observasi Anda Misalkan Oh ya deh Disini absensinya Masih manual Masih pakai tulis Tangan Yang terkadang Ya Yang terkadang Kadang Kertas absensinya itu Hilang Gitu ya Jadi Tidak bisa Ke input Gajinya Yang terkadang Yang terkadang Yang terkadang